Oh ya Allah, kapan bisa ngerasain mobil mewah kaya gitu ya? Hei, kenapa? Kok mukanya murung gitu sih? Ini loh Siti, aku kan barusan lihat cerita orang sukses di Youtube Dia kayaknya hidupnya enak banget, punya rumah mewah, kaya raya, mobil mewah, makan enak Kayaknya gak perlu capek-capek kerja, enak banget pokoknya hidupnya Tuh, kamu lihat deh Hmm, kamu masih bisa nafas kan? Ya, Alhamdulillah masih bisa nafas Nah, terus gimana? Nafasnya lancar? Lancar kan? Ya, Alhamdulillah gak ada kendala nafasnya, masih lancar Alhamdulillahnya Lo kenapa gitu? Kamu tau gak? Oksigen itu harganya mahal Hmm, ya terus? Terus kenapa? Saat ini tuh, banyak orang yang sesek nafas Coba kamu bayangin deh, berapa uang yang harus mereka keluarin untuk sebuah tabung oksigen Coba kamu pikir-pikir tuh, berapa banyak uang Nah, kita tuh kadang lupa bahwa kesehatan itu adalah salah satu harta yang paling mahal Punya tangan yang kuat Hmm, mata yang bisa melihat Terus kaki yang masih berfungsi buat jalan Ya kan? Tapi, bukan berarti kita gak boleh bercipta kita untuk sukses Kayak misalnya punya mobil mewah, rumah yang megah, ataupun harta yang berimpah Tapi ingat, semuanya itu ada prosesnya Lagian, saat kita melihat kenikmatan pada orang lain Coba deh, kita berpikir Bisa jadi, mereka juga punya ujian lain Yang belum tentu kita bisa melewatinya Ya kan?